Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk ke pembelajarannya, perkenalkan nama kakak Diki Aulia Lubis, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Yang pertama, apa itu kayu? Kayu adalah bagian batang atau cabang, serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan Kayu merupakan bahan yang dapat diperoleh dari alam dan dapat diperbaharui Setiap jenis kayu memiliki sifat dan karakter kayu yang berbeda-beda Sifat atau karakter kayu tersebut yang menjadikan penentu kualitas dan fungsi dari suatu jenis kayu Berikutnya, sifat fisik kayu Kayu memiliki sifat fisik yang unik dibandingkan dengan material lain Beberapa sifat fisik kayu memberikan kelebihan dan ciri khas tersendiri yang tidak bisa ditemui pada jenis material lainnya Sifat fisik kayu dapat digolongkan pada hal-hal berikut Yang pertama, warna kayu Warna kayu sangat penting untuk pemakaian produk secara dekoratif Warna gelap atau terang akan menentukan jenis kayu bisa digunakan untuk produk yang terbuka atau jenis finishing yang akan digunakan Di dalam satu lok kayu, bisa terdapat warna yang berbeda Pada jenis kayu tertentu seperti akasia Jati Atau mahoni Bagian kayu gubal berwarna lebih terang daripada kayu terang Dalam keadaan basah atau kering, warna kayu bisa berbeda pula Kandungan air yang tinggi membuat warna kayu sedikit lebih gelap Yang kedua, bau dan rasa Bau dan rasa kayu dipengaruhi oleh kandungan resin alami di dalamnya Kayu jati misalnya memiliki bau yang sangat unik Karena kandungan wax di dalamnya Bau dan rasa ini biasanya hanya terdapat pada kayu yang baru saja dibelah atau dipotong Setelah beberapa lama, bau dan rasanya akan memudar Yang ketiga, serat kayu Kayu terbentuk dari ribuan pori-pori yang tersusun dari pertumbuhan pohon Bentuk dan motif serat kayu yang terlihat tergantung dari metode pembelahan Arah serat pada pembelahan arah radial cenderung lebih lurus Dan pada arah tengensial akan cenderung lebih bergelombang Pertumbuhan dan susunan lingkaran tahun juga menentukan bentuk serat-arah serat kayu Yang keempat, kepadatan kayu Kepadatan kayu atau wood density berkaitan dengan jumlah kayu Dan subtansi di dalamnya tanpa air atau udara Hal ini mengacu pada jumlah kayu per unit Dibagi dengan polume kayu Kepadatan kayu diukur dalam kilogram per meter kubik Yang kelima, kekerasan kayu Bagian penampang kayu memiliki tingkat kekerasan jauh lebih tinggi daripada sisi yang lainnya Tangensial atau radial karena arah serat atau pori kayu Dan kayu dengan kepadatan tinggi bisa diartikan pula sebagai kayu yang keras Yang keenam, kadar air Pohon memiliki pori-pori yang salah satu fungsinya untuk menyalurkan air Dan sumber makanan dari akar menuju bagian pohon lainnya Untuk tumbuh dan berkembang Pori-pori tersebut yang membuat kayu yang bisa berkembang Atau menyusut sesuai kadar air yang dikandungnya Kadar air di dalam kayu dipengaruhi oleh kelembaban udara di sekitar kayu Apabila udara sangat lembab Maka kadar air di dalam kayu akan meningkat Dan akan membuat kayu mengembang Apabila kelembaban udara di sekitarnya sangat rendah Maka kadar air di dalam kayu juga akan menurun Dan bisa membuat kayu menyusut Yang ketujuh, penyusutan Kayu mengalami penyusutan Apabila kekeringan kayu berada pada level di bawah IMC Maka kayu akan menyusut dan merubah bentuk Pada situasi penyusutan yang ekstrim Ukuran kayu bisa berubah hingga 8% Yang kedelapan, konduktivitas panas dan listrik Kayu memiliki kemampuan mentransmisikan panas dan listrik Dengan daya yang relatif sangat kecil Terutama pada kondisi kayu kering di bawah IMC-nya Karena daya listrik dan panas pada dasarnya Lebih mudah bergerak melalui air Apabila MC kayu sangat tinggi Maka konduktivitas panas dan listrik akan lebih tinggi Berikutnya, sifat-sifat mekanik kayu Sifat mekanik kayu adalah sifat kayu untuk menahan semua muatan atau beban dari luar kayu Sifat mekanik kayu bisa dilihat dan dianalisa berdasarkan list berikut ini Yang pertama yaitu kekuatan tarik Dua arah kekuatan tarik pada kayu yaitu searah serat kayu atau tegak lurus melintang Arah serat kayu Kekuatan tarik kayu adalah bagaimana reaksi bahan kayu terhadap gaya-gaya yang menarik kayu Pada umumnya, kayu memiliki kekuatan tarik lebih besar searah serat kayu Yang kedua, kekuatan tekan Kekuatan tekan adalah daya tahan kayu terhadap tekanan pada searah serat kayu atau melintang serat kayu Kekuatan tekan kayu lebih lemah pada arah melintang serat Yang ketiga, kuat geser Keteguhan geser adalah kekuatan kayu menahan gerakan dan tekanan yang membuat kayu bergeser tanpa pukulan Baik itu beban mati ataupun beban hidup Beban mati artinya tekanan secara terus menerus pada skala tekanan tertentu Sedangkan beban hidup berarti tekanan yang berulang-ulang dan bisa berubah-ubah kekuatannya Keteguhan geser kayu paling besar adalah pada posisi melintang serat kayu Yang keempat, kelenturan atau kekuatan lengkung Kayu juga tahan terhadap gaya yang berusaha melengkungkan kayu dengan satu kali tekanan Secara terus menerus atau berkali-kali secara mendadak seperti pukulan Yang kelima, kekuatan belah Daya tahan kekuatan kayu terhadap tekanan belah paling rendah pada posisi searah serat Walaupun demikian, untuk beberapa jenis kayu tertentu sangat baik apabila kekuatan belahnya sangat lemah Karena jenis kayu ini akan sangat cocok untuk pembuatan atap, sirap, atau kayu bakar Berikutnya, sifat kimia kayu Sifat kimia atau komponen kimia Kayu yang terletak di dalam kayu berperan penting dalam menentukan kegunaan sesuatu jenis kayu Pengetahuan tentang sifat kimia di dalam kayu akan memberikan kemudahan untuk membedakan jenis-jenis kayu Sifat kimia kayu digunakan untuk mengetahui ketahanan kayu terhadap serangan organisme perusahaan kayu Selain itu, juga sifat kimia kayu menentukan pengerjaan serta pengolahan kayu sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih baik Pada umumnya, komponen kimia kayu daun lebar dan kayu daun jarum menurut Jumanau 1990 terdiri dari tiga macam unsur yaitu Satu, unsur karbohidrat yang terdiri dari selulosa dan hemiselulosa Dua, unsur non-karbohidrat yang tersusun atas lignin Tiga, zat ekstraktif sebagai unsur yang terendap selama proses pertumbuhan kayu Sifat kimia kayu dipengaruhi oleh faktor tempat tumbuh iklim dan letaknya di dalam batang atau cabang sehingga memiliki berbagai variasi Sifat-sifat kimia kayu tersebut terdiri dari selulosa, lignin, hemiselulosa, zat ekstraktif, abu Berikutnya, mutu kelas kayu Pengertian mutu kayu Mutu kayu bisa didefinisikan sebagai derajat bagus dan tidaknya kayu menurut kriteria tertentu Penilaian mutu harus bersifat objektif Karenanya, kriteria yang dipakai pun tidak boleh subjektif Misalnya, kriteria mengenai keindahan kayu Mutu kayu kelas A dan mutu kayu kelas B Kualitas kayu sendiri sampai saat ini bisa dibagi menjadi dua, yakni mutu A dan mutu B Mutu A Kayu dalam mutu A harus memenuhi syarat Yang pertama, maksimal 3,5 cm atau 1 per 6 lebar kayu maksimal Yang kedua, lubang ukuran 1,5 sampai 3 mm Maksimal 2 lubang per 100 cm2 Yang ketiga, lubang sampai dengan 1,5 mm 16 per 100 cm2 Empat, tidak boleh ada lubang di atas 3 mm Lima, serat miring Tinggi maksimal 1 per 10 Enam, arah radial maksimal 1 per 4 tebal kayu Tujuh, arah lingkaran tahun maksimal 1 per 5 tebal kayu Mutu B Kayu dalam mutu B harus memenuhi syarat Yang pertama, maksimal 5 cm atau 1 per 4 lebar kayu maksimal Yang kedua, lubang ukuran 1,5 sampai 3 mm Maksimal 4 lubang per 100 cm2 Tiga, lubang 1,5 mm maksimal 32 per 100 cm2 Empat, lubang di atas 3 mm Maksimal 2 per 100 cm2 Lima, serat miring Tinggi maksimal 1 per 7 Enam, arah radial maksimal 1 per 3 tebal kayu Tujuh, arah lingkaran tahun maksimal 1 per 4 tebal kayu Berikutnya, kekurangan kayu sebagai bahan konstruksi Tak bisa disangkal jika tetap ada beberapa kekurangan pada material kayu sebagai bahan konstruksi Namun, saat ini terdapat banyak solusi untuk menghindari hal tersebut Berikut beberapa kelemahan dan kekurangan yang umumnya ditemukan pada material ini Yang pertama, karena kayu berasal dari alam Maka ia bersifat kurang seragam atau homogen Yang kedua, terdapat cacat bawaan dan cacat alam Seperti mata kayu dan pecah-pecah Yang ketiga, kayu mudah terbakar Terutama dalam kondisi kering Yang keempat, mudah terpengaruh oleh iklim Yang kelima, kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada kayu Dan yang keenam, mudah terserang rayap dan jamur Kekurangan kayu sebagai bahan konstruksi Satu, tidak tahan lama Dua, susah dibentuk Tiga, tidak tahan panas atau api Empat, kadar air tinggi Lima, mutu tidak seragam Enam, kuat tekan rendah Tujuh, kuat tarik terbatas Delapan, serat yang tidak teratur Sembilan, cacat kayu Sepuluh, lendutan bisa pada saat kayu dalam keadaan kelembaban tinggi Sebelas, ukuran panjang kayu terbatas Berikutnya, kayu hasil olahan Apa itu kayu hasil olahan? Kayu olahan dalam pembuatan furniture Dan interior adalah bahan baku yang dibuat dari kayu solid Yang diolah secara fabrikasi menjadi berbagai jenis material yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan furniture Hasil olahan kayu tersebut dapat berupa partikel atau serbuk kayu maupun serat kayu seperti partikel board Dapat pula berbentuk lapisan-lapisan kayu seperti polywood atau multiplex Dan pengolahan dengan proses kimiawi seperti MDF, medium density, fireboard Proses pembuatan dari pohon menjadi kayu olahan terbilang sangat efisien Dengan memanfaatkan hampir seluruh bagian dari pohon menjadi kayu Segala bagian dari pohon seperti kulit kayu Sisa potongan serbuk kayu, batang, ranting, dan lain sebagainya dapat diproses menjadi jenis kayu hasil olahan Berbeda dengan material kayu solid yang hanya didapatkan dari batang pohon saja Hal ini yang menyebabkan kayu lebih murah dan ekonomis Sebagai bahan alternatif pembuatan furniture untuk interior rumah seperti wardrobe, kitchen set, kursi makan, dan lain sebagainya Namun demikian kayu hasil olahan memiliki kekuatan lebih rendah dibandingkan kayu solid Tapi seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan akan kayu solid yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia Dalam pembangunan maupun interior Menyebabkan tidak seimbangnya antara persediaan dan permintaan di pasar Yang menyebabkan kayu hasil olahan semakin banyak dipakai sebagai alternatif pembuatan furniture Kayu hasil olahan jenis multiplex yang baik dapat bertahan lebih dari 10 tahun Tergantung dari kondisi ruangan dan cuaca Cukup sekian isi dari video ini, saya ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!